Pilihlah aku jadi pacarmu Yang pasti setia menemarimu Janganlah salah pilih yang lain Yang lain belum tentu setia Jadi pilihlah aku Pilihlah aku jadi pacarmu Yang pasti setia menemarimu Janganlah salah pilih yang lain Yang lain belum tentu setia Jadi pilihlah aku Ku jadi pacarmu Yang pasti setia menemarimu Janganlah salah pilih yang lain Yang lain belum tentu setia Jadi pilihlah aku Lagi 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 Weddingnya apa sih Ku mau jadi bikin bagus ya Eh lo cukup jadi penonton Jangan jadi provokator tadi kayaknya gue di belakang ketemu balik-balik aja nggak ada sejarahnya gara-gara dengar suara gue orang sakit gigi biasa minimal turun berok eh lu nggak usah merendah ya orang dengar lu nyanyi turun berok mereka koma tapi gue mau jadi penyanyi Wendy kalau mau jadi penyanyikan prosesnya panjang nggak bisa langsung main begitu-gitu aja aku pengen jadi diva soalnya kalau gue lihat-lihat ya diva itu kayaknya tuh makin tua nggak tahu kenapa malah makin jadi makin kaya siapa populer kayak siapa itu Chris Dayanti ketahuan diva penyanyi kalau lu kan divanya beda kalau dia kan diva tok ayam enggak 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 usah enggak usah sirik-sirik lu yang melihatkan sekarang penunggu rumah kita sudah pembela gue hanya dengan 50.000 rupiah kalau lu ngomongin masalah menjadi diva mendingan kita hadirin langsung diva sesungguhnya ngajarin gue iya ngajarin gue kalau bisa ngajarin eh tuh diva ngajarin juga pasti akan berat banget tapi tapi minimal kita cari tahu lu bisa pengajari penyanyi ya kita sambut ini dia beneran diva kade aduh ya ampun aku baru tadi nyanyi-nyanyi lagu kamu berapa hari abis lahirin udah enggak anaknya kan 4 tahun modi ya justru ini luar biasa anaknya udah berapa bodinya masih oke banget tapi ada empat tuh kan diva pake F diva diva emang lu pikir tempat tidur dari bambu duduk-duduk-duduk-duduk yang penting nyanyi itu tetangga piringnya nggak pecah tuh kalau cuman sampai sakit gigi aja nggak apa-apa yang penting piringnya nggak pecah enggak ntar gue tanya hostnya 243 sih gue bingung dah bukan bukan Mbak Ade bukan Mbak Ade maksudnya perasaan kita ngomong berdua ada dua satu kan penunggu goi Mbak Ade apa kabar Cici apa kabar baik sehat ya seneng sehat Mbak Ade juga apa kabar itu kenapa aku cuman nanya sakit gigi apa sih resepnya semakin berumur malah semakin auranya makin keluar aduh makasih ya apa sih Mbak resepnya aku pengen tahu dulu deh sebelum kita ngobrol lebih jauh menikmati hidup yang yang berjalan dengan apapun yang terjadi di depan disyukuri aja ya ya setuju ya bu-ibu ya ada uang belanja syukur nggak ada uang belanja ya kebangetan ya bener tapi karena anak-anak juga terus ya bener sepertinya juga memang secara usia juga udah 40 tahun ya sejak keliatan ya cipan lebih mateng ya pastinya ya tapi nggak siap dipetik sih ya karena udah ada yang punya Luh katanya sakit gigi ada mukanya cekat cekat disana aduh Sampai nanti kita ngobrol-ngobrol lagi pemirsa kita akan cari tahu semua rahasia dari seorang Chris Dayanti dan juga ini ada satu pengumuman yang sangat luar biasa yang nanti akan saya berikan untuk pemirsa jangan kemana-mana tetap di basa basi bahasa nama basi Pilihlah aku jadi pacarmu Yang pasti setia peremanimu Jangan kau senang dirinya Pesta hari ini kata-kata datang-kata Lama aku Bifan Indonesia Sudah berkarya dari tahun 90? Ya, 90 Asia Bagus waktu itu sih 91 91 16 tahun 16 tahun 16 tahun segeri aural gitu Cuman kan aural lebih hits ya Oh iya benar Tapi kalau nggak salah Mbak KD itu awalnya gadis sampul Gadis sampul 14 tahun Aku juga dulu gadis sampul loh Gadis sampah Loh tapi sampahnya bisa dimangkul Sama-sama-sama gadis sampul lah Kalau ini kan gadis sampul majalah Nah ini sampul rapot Lambiru Lambang Gak apa-apa ya yang penting berguna ya Mbak Ye Berguna rapot juga Kalau kebakaran aja dicari Sekarang gini Dari sekian banyak 16 tahun sudah berprestasi Sudah berkarya Iya masih banyak prestasi Kalau kita tanya prestasi yang paling-paling-paling berkesan Yang kalau sekarang diceritain ke orang masih aja sumbering Jadi saya tuh selalu menaruh piala-piala saya itu di foyer Kalau pintu masuk rumah itu selalu di depan ibu-ibu Supaya saya tuh kalau keluar masuk rumah itu selalu memandang ini ada memorabilia Ada kenangan ada prestasi Supaya anak-anak saya lihat gitu Mungkin terulang bisa juga gak terulang gitu kan Jadi saya selalu kayak pajang gitu Kalau kenangan yang paling besar kayak ketika 16 tahun saya gak punya pasport waktu itu Tapi saya mendapatkan uji tes kelulusan untuk ikut Asia Bagus di Singapura Jadi 16 tahun waktu itu gak tahu apa-apa tentang gimana caranya untuk jadi penyanyi yang stand-by siap ikut lomba Terus berkat Bung Kris Patikawa di TVRI dulu Saya masih ingat juga Pak Isha DSK yang dari TransTV juga beliau masih disana dulu Mendukung saya 16 tahun dari The First Grand Champion Asia Bagus Terus mingguannya menang, bulanannya menang, Grand Grand Championnya menang Jadi pialanya tuh bagus-bagus dulu dan pialanya dari Singapura dan Jepang Jadi kayak bangga banget piala itu sudah hampir 23 tahun menghiasi rumah saya Jadi kalau ditanya setelah Asia Bagus begitu lebar pintu untuk saya menuju meraih prestasi ke depan Begitu terbuka memang dari Asia Bagus Jadi yang paling biasa ya Artinya tapi kalau sepanjang karir sebenarnya itu orang-orang yang berperan penting dalam karir Maksudnya mereka pasti kalau orang-orang pertelevisian kan pasti punya feeling gitu ya Beliau pernah bilang Pak Kris Patikawa itu, kamu terlahir sebagai penyanyi, kamu pasti insya Allah bisa maju, bisa jadi bintang gitu Saya belum ngerti gitu, tapi karena saya yakin petua dari ayah dan ibu saya bahwa dengan kerja keras dan menghargai orang lain semuanya gak ada yang mustahil Betul Ini ngomong-ngomong soal ayah pagi hari ini, ada ayah dari Mbak Kris Dayanti disini, halo Sama dateng Ini pemirsa gak bisa lihat ya Mbak Kris Dayanti kenapa tertawa geli Jadi tadi pas ayahnya dada, disebelahnya ada makhluk juga yang dada ya Tapi emang itu kan udah komposisinya pas, ada papa dan disebelahnya pipa Buat air Sehat ya Pak ya Selamat menikmati Pipa paralon yang menunjuk sama gajah itu dulu Iya bener Tapi dia ngebandingin, Mbak Kade jadi ngebandingin sama gajah Jadi kan kepikiran lagi kalau dia sebenarnya malah gajah Iya dari paralon Tapi tau gak sih kalau Mbak Kade ini sebenarnya punya geng Bukan geng untuk bernyanyi Ini geng apa sih, apa geng untuk senang-senang Geng Nero, geng Nero jangan-jangan Bukan dong, senang amat Bukan, jadi kita tuh kadang yang namanya ketemu temen-temen aja Kalau duduk-duduk aja kan sayang ya ibu mubazir waktunya Belum tentu suami kita izinin Jadi kalau kita kumpul buat Arisan Kan lebih menghasilkan ya Oh ini geng Arisan Geng Arisan Ya geng Arisan memang suami saya juga tadinya gak setuju apa itu Arisan buang-buang waktu gitu Mor, selain silaturahmi juga ada juga Arisan yang kita bisa nabungkan Bener-bener Pokoknya suami saya baiklah pokoknya Walaupun tadinya gak izinin jadi izinin terus Gara-gara diizinin jadi dibilang baik Coba gak diizinin Jangan, itu kan proses kan semua juga pasti gitu Lihat dulu suaminya, oh emang bagus, bener pasti juga ngeizinin Bantu Ya kalah tir kalau saya salah Salah pergaulan Ya pasti gitu Nah terus apa namanya Mbak Kade gengnya Kalau macam ya ada yang dari Alazar Obarnya Ada namanya gengnya Iya Jadi ada Arisan Alazar itu dari mulai Aurel TK ada sampai sekarang Berarti udah 15 tahun Terus ada ladies, ladies udah 15 tahun Ada hits juga itu udah 15 tahun Ada geng hits, cucok nama gengnya hits Itu temen-temen sinetron gitu Ada yang penyanyi, ada yang ibu rumah tangga juga biasa gitu 15 tahun Arisan Ya tapi ada yang dateng, ada yang gak bisa dateng juga Tapi keren 15 tahun bertahan Arisan Ini temen-temen saya 10 tahun penonton aja Tapi kalau kita ngomongin soal geng Arisan Nah berikut ini ada salah satu bisa dibilang personil dari salah satu tiga geng Arisan Kira-kira geng Arisan yang mana ya dia berada Pokoknya salah satu sahabat dari Kade Namanya Kade juga Siapa Kade? Ini dia Halo pemirsa basa basi Kristina merupakan salah satu diva dangdut Indonesia yang namanya meroket saat menyanyikan lagu yang berjudul Jatuh Bangun Wanita 39 tahun ini memang sudah suka menyanyi sejak kecil Pada umur 12 tahun Kristina sudah menyanyi dari panggung ke panggung Walaupun ia lebih fasih bernyanyi lagu pop dan rock Kristina akhirnya mendapat tawaran untuk menyanyikan lagu dangdut Kristina yang hidupnya tidak pernah putus asa akhirnya berinisiatif untuk belajar cengkok Buah manis perjuangannya di musik dangdut Akhirnya Kristina mendapatkan banyak penghargaan sebagai salah satu penyanyi wanita dangdut terbaik di Indonesia Langsung saja mari kita sambut ini dia Another Kade alias Kristina Dandu Keren banget sih Bo Keren banget sih Bo Keren banget sih Bo Eh pinggangnya aja Pakade Pakade Coba deh Pinggangnya mau nyobain nggak pinggang Aduh Ibu jangan tawar kawarinnya nyoba Cuma nyobain mereka Eh mau maaf sebelumnya bisa berjajar bertiga Gimana kalau mereka bertiga bikin trio Kade Bener kan? Kris Dayanti Kristina Dangdut Kang Dagang Ini saya masih punya utang satu Utang apa? Nyariin jodoh belum Nah ini kita bahas Silahkan duduk Silahkan silahkan Kalau bisa dibilang Wendi kamu ngeliatin apa dari tadi? Pinggang Iya aku mau penasaran nyobain pinggang Tadi karena mbak Kita bilangnya KD1 KD2 ya Aku KD2 KD2 KD1 karena Aku kan Kamu 39 Aku 40 Oh berdasarkan umur soalnya Atau KD40 sama KD39 Agak panjang ya Satu kan bisa dibilang diva pop Satu adalah diva damdut Nah jendrenya kan beda nih Sejak kapan bener-bener deket Udah kenal berapa lama deh Terus deketnya kapan Kagetnya dan justru Gak ada mungkin ibu-ibu gak Belum tau nih aslinya Kristina nih sebetulnya penyanyi pop Tadi sempet dibilang sih Aslinya penyanyi pop dan rock malah Iya Kalau rock belum tau Ya namanya kita Kalau dapet panggilan job jaman dulu Kan udah berangkat-berangkat aja ya Mau nyanyi dangdut Pokoknya ada divanya deh Berangkat-berangkat aja ya Tapi memang berangkatnya juga dari band Aku gak kenal dangdut gitu Artinya Memang punya Udah motivasi Kepingin jadi penyanyi Apa namanya Rock gitu Slow rock Oh slow rock Akhirnya jadi Slow rockan Misalnya ya Slow rockan Tapi itu berapa lama Kalau aku sebenarnya Pas aku muncul Aku sempet Ya apa ya Bangga Aku muncul Pertama kan tahun 98 99 itu jatuh bangun kan Keluar Beredak Alhamdulillah gitu kan Terus aku sering banget Tampil di TV Yang TV terangga gitu kan Terus udah gitu Yang nyanyinya jatuh bangun terus Tiba-tiba Aku melihat Beliau Adik kakak gitu kan Mbak Yuni Dan itu nyanyi jatuh bangun Wih aku bangga banget Gila Nyanyiin KD sama Yuni Jatuh bangun gitu kan Sudah lama ya Kenalannya Nah akhirnya Di off air Kita suka ketemu Kadang di off air aja Aku bilang Mbak Ebi sendiri sih Yang cerita ke aku Waktu itu kan Kita Si KD gitu Waktu itu Bilangnya gitu Si Minta daftar lagu kan Daftar lagu dong Dia ngasih daftar Dagu jatuh bangun Bilang dulu Kata sedang nyanyiin di off air Sementara ada kamu Iya sebenarnya ada Aku dia lupa Mungkin Kata-kata-kata Kata-kata 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 Terus ada Nyanyi aslinya loh Oh iya iya Oh iya iya Akhirnya Dinyanyi yaudah Eket jatuh bangun beneran Atau dua kali nyanyiin Akhirnya Apa Mimi yang itu loh Maafkan ku harus Aduh I'm sorry good Ku tak bisa dengan ini Terus bisanya sama yang mana Bisanya lagi on the way Bisa ya Menomong soal jodoh ya Pelan Pelan Ya iya kan usaha Eh kamu punya acara baru katanya Masa Bukan baru Ini Wendy sebagai salah satu Dulu kan kak di Show terus dilanjutkan kak Diva Dangdut Diva Dangdut Bagi dong jobnya Eh aku juga bagi Mimi Seri pergi ke luar negeri Ini enak nih Ngeliat mereka ngobrol Bagi dong jobnya Eh bagi dong Soalnya udah temen banget Iya 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 Mereka emang toyor-toyoran Tapi Wendy sebagai orang yang paling lama di TransTV Pasti tau dong Kalau dulu KD2 ini KD Dangdut Memiliki program di TransTV Nih biar-biar lebih jelas Biar semua juga Sedikit mengingatkan Ini dia programnya Mbak KD 39 A-A Mbak KD 39 Aduh tetap ya di TransTV Iya dan Mas David Mas David Mas David Tapi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih juga Dulu sama mereka nih berdua Atas kedatangannya Mau hadir disini Sama-sama A-A Mbak KD 39 Acara yang tadi Tunggu sebentar ya Ini kita luruskan dulu Buat pemirsa yang baru aja Nonton KD 39 Itu bukan ukuran apa-apa ya 39 adalah umur Nah iya Saya luruskan dulu KD 4 dulu kan umur Iya benar Bukan pinggang tadi Bukan ukuran pinggang A-Jawon the way L39 nya juga belum Oh baru 38 38 Ici yang 40 ngiri Nanti diperhatikan gak Wendy Iya Emang gak bisa Gak bisa ya F F Itu bisa Enggak Enggak Kalau buru-buru dia Enggak jelimet Aku tuh memang lingkungan aku orang Sunda banyak Sama orang Betawi Jadi Ya udah kebiasaan kali ya Apa namanya Nablak-nablak gitu Oh gini Beda nablak sama salah huruf ya Kalau V Mp Ya maaf Maaf Kita ulang Kita ulang sekali lagi nih Pemirsa silahkan diperhatikan Kita ulang sekali lagi Kita lihat lagi Dan Mas David Mas David Mas David Tapi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih juga Dulu sama mereka nih berdua Atas kedatangannya Mau hadir disini Sama-sama 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 Ya ngedit juga kurang aja Kan masih musuhi dulang-dulang Dulang-dulang Dulu Nggak apa-apa Padahal gue Nganggu juga Nganggu juga Nganggu juga Nganggu itu ciri khas saya tapi emang sudah terbiasa atau kadang-kadang ini udahlah keluar Sundanya kalau kata orang makanya aku orang Sunda kan padahal kan Sunda bajakan orang Jawa asli Jawa cuma besar lahir di Jakarta panggilnya nama kecilnya aja siapa panggil nama kecilnya Isya jadi yang manggil aku Isya itu cuma apa grup ladies oh ini dari grup ladies akhirnya terjawab tadi kan soalnya Mbak KD kan bilang ada tiga grup ini dari grup yang mana ternyata dari grup ladies nah tapi aku penasaran gini dari sekian banyak orang itu kan pasti untuk bisa akhirnya deket cocok itu kan ada chemistry-chemistry-an apa sih sebenarnya buat Mbak KD Chris Dayanti yang kok bisa kayaknya dapat banget gitu chemistry-nya sama sebetulnya jangan dijawab dulu Mbak jangan dijawab dulu karena kita akan kembali selanjutnya ini tetap di bahasa 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 Jatuh bangun aku mengejauh namun dirimu tak mau mengejauh ada dua diva di sini satu diva pop satu diva dangdut dua-duanya sama-sama KD nah ini apa yang bisa membuat dari sekian banyak personil grup arisan ladies tapi kenapa nempelnya berdua ini apakah karena sama-sama KD kita nempel sama semua ya semua justru makanya tadi begitu asiknya chat-chat begini karena aku jarang ketemu oh kemarin gak ketemu kok pas yang kemarin ini ya jarang ketemu justru justru kayak Rosa, Melly, Tamara Geraldine, Christina banyak kan ketemu kakak saya lebih sering dan berusaha untuk sama-sama menjadi pendengar yang baik gitu aja jadi satu punya keluhan ini satu punya keluhan ini ajang curhat ternyata tapi gak apa-apa kalau maksudnya jadi ajang sharing terus jadinya hasilnya positif kan gak masalah benar-benar tapi ngomong-ngomong kalau ngomongin ladies itu banyak gak sih personil arisannya kita berberapa sih coba kurang lebih lima belasan ya 13-15 orang soalnya ada yang bukan artis juga ibu rumah tangga ini terbuka buat siapa saja sebenarnya tapi memang karena temen ada yang ada seperti sahabatnya dari Sia karena udah sering akrab dan ketemu ya udah aja gitu mana yang cocok aja pokoknya jadi ajang silaturahmi gitu oh gitu nah saya akan kembali mengundang katanya konon dia adalah salah satu personil dari geng ladies ini siapakah kira-kira wanita itu mari kita sambut mystery guest kita pilihlah aku jadi setiap yang pasti setia menemanku janganlah sampai pilih yang lain yang lain belum tentu setia pilihlah aku heee selamat datang terima kasih kita persahabatan lihat gak janjian bajunya sama kan bener-bener solmitnya udah dapet oke oke apa kabar sayang nah itu dia pertanyaan saya jadi kayak mau piknik ya udah lama ya tadi konsen sekali untuk latihan terus capek udah berapa kali Arisan gak dateng kan jadi mereka bawa ini pokoknya tenang aja ini kebersamaan kita yang seperti biasa oke gini kalau Arisan kayaknya agak susah ya tapi spesial ini Tamashya ya ini tadi naik ojek kesini adikku sayang oh tunggu sebentar buat kreatif lain kali kayaknya kalau diundang jangan geng Arisan semua yang ngobrol ojek aduh sudah bisa disini bisa ketika mau digelar aku tahu sudah dibawa masih tidak digelar ini beneran ini ini maksudnya kita mau harus di sini aja piknik ya oke nih oh disini oke 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 ini juga Eh Akika juga bawa Nek Oh nih kalau Arisan nih begini Eh bentar, TransTV pindah ke Ragunan Eh benar-benar Eh gapapa lanjutin terus lanjutin Ini kok tambah cantik aja Justru lagi geser-geser Banu-banu itu yang sebelah Banu tambah cantik Punya pacar kali Itu juga perlu ditanyakan nanti sebentar lagi Iya bener-bener, tapi kita penasaran nih Ada apa sih dalam rentangnya? Tuhan Allah cantik Adik-adikku sayang loh Allah Ya Allah nih kayaknya buka Kayaknya kita langsung ini deh Karena nasinya gak boleh banyak-banyak Ini cuma itu aja, tanda-tanda aja Enak banget Semua jeng Yang Allah tau aja Sebentar, ini emang beneran menu Arisan Ya Allah Jadi kita tuh kalau Arisan memang kan Biasa potluck gitu kan Bawa-bawa Karena gini Kalau Arisan kan Kalau di tempat umum kan Jadinya kita kayak Kurang seru Kalau bisa ngobrol Jadi kalau ada waktu Kesempatan Lapar Enak nih kayaknya Jadi kalau Boleh daftar gak Arisan ya? Kalau lo Bawa mie Masakan Oh gitu Jadi boleh Jadi Kristina itu paling rajin Bawain Lontong Sama Arem-arem Sama Bakwan Enak banget Mbak Arno juga segala makanan kayak begini Nanti ada yang nyumbang ayam Terus Meli Guslo selalu membawa mie tofik Itu terkenal Sampai Amora juga makan Kalau ada Arisan kadang pulang sekolah gitu Mulai ke tempat Arisan kita ya? Kalau tempat Arisannya yang deket Sama rumah bundanya Misalkan di rumah Dia makan Sambil makan Sambil makan Sayang Ini kan lagi mau persiapan konser Jadi saya udah sebulan gak makan nasi Tuh Oh gitu Kalau mau nyanyi Hindarin gula juga Gorengan Gorengan Jadi cuman makan protein Gak makan gula Bayangkan mau konser Sayur aja cuman satu kali Boleh satu hari Oh ini gak gula Bukan mas Nasinya Nasinya Nasi Karbon Cipan kebayang gak Mau konser kade gitu Konser set Makan dulu jengkel sama peti Wah teman nih aku Hebatnya aja gitu Boleh makanan kesukaan Tapi dia orangnya Sangat disiplin sekali Eh tapi aku merasakan Disiplinnya gimana nih mbak Disiplin Gak mah Walaupun kesukaan Dia bisa gak makan Oh nahan Terus juga dikua Olahraganya subhanahu Itu berapa aja Ya Allah lapar Gak apa-apa ngobrol aja Gak apa-apa Bo Baunya pas Kan gue ngomong Kan gue ngomong Lu mah gitu sih Ini kan dimakan peti sama jengkel Jadi kalo bawa peti Ya hilangnya pake Pake bojengkel Dia tenang aja Gini Pas dulu tadi nanya Wen gak doyan Doyan Tapi kalo do-do-nya Haus bawa peti sama jengkel Kebayang Disini juga Tapi aku penasaran banget deh Ini kan kayaknya Mbak itu hafal banget KD itu sangat profesional Dia bisa menahan Emang temenannya udah lama Alhamdulillah Alhamdulillah Aku Terus terang ya Kalo saya pribadi Selalu look up sama Mbak Ano Mbak Ano tuh orang paling netral Paling baik Gak pernah marah Sampai Alhamdulillah Sampai mengambil keputusan Untuk berhijab Itu saya takjub luar biasa Karena kan Siapa sih yang gak tau Silvana Herman Zaman remajanya Kan Main film Rok mini Nanti kita akan ngebahas Itu semua pemirsa Dan kita juga penasaran Karena sebenernya kan Gep usianya lumayan jauh Tapi mereka bisa jadi Sohib banget Apa rahasianya Jangan kemana-mana Tetap di bahasa-bahasi Bahasa-bahasa ini Banget hohib Banget hohib Mengapa Hingga pulang-pulang Anakmu Anakmu Banget Pemirsa dan tri ladies Disini Kenapa aku bilang tri ladies Karena mereka bertiga adalah Salah satu anggota Arisan Buat temen curhat Temen kumpul Saling menguatkan Satu sama lain Saling mengingatkan juga pastinya Betul Kok kayaknya tadi pas gue ngomong Langsung pada jauh-jauh Emang bau banget Apa itu ya Lo kecium Enggak 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 Wangi banget Wangi kan Yaudah lojeng nanya deh Lo gak sadar ya Pas lo ngomong Itu kamera langsung ngeblur Yaudah lojeng nanya Kita ngomongin berarti Lu sih Gaudah ngomong Lu kalau gimmick gimmick Lu mau nafsu Lampar Dia ngomongin masalah Mbak Adik katanya mau konser 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 hari ini Jangan sampe gak nonton Jangan sampe gak nonton Udah lama Mas udah rindukan Terima kasih Ya jadi Seperti Memang rencana kami Dari konser traya ini Traya itu Artinya tiga Bahasa Jawa kuno Jadi tiga orang kembali Bersama-sama Untuk merayakan kesenian Saya bersama Eldun Gutawa Dan Jais Biakto Tahun 2001 Kita melaksanakan konser Di JCC Saya penyanyi perempuan pertama Yang konser di JCC 2005 Konser 1530 Juga di JCC Dan Dari angka itu Saling keterikatan 2001 2005 Dan sekarang 2015 Alhamdulillah Allah Memudahkan Melancarkan Sampai bisa merealisasikan Konser traya ini Amin Amin Tapi persiapannya gimana Oh persiapannya Buat biasa Pasti Dan kamu persiapan berapa lama Persiapan Kalau persiapan pertama Ijin suami Ijin suaminya setahun Lama amat ya Ijin suaminya setahun ya Karena terus terang Memang semuanya Bisa Berjalan Kalau ijin suami Karena Raul Jauh lebih Bisa Trust kepada saya Kalau pekerjaan rumah selesai Rumah itu kan anak-anak Dimana Saya Harus Mengemban tugas saya Sebagai ibu Yang terpenting Terus saya juga Di rumah juga ada Orang tua juga Bersama-sama Jadi Memang Keluarga tetap menjadi Concern Dan prioritas Setelah dia melihat bahwa Kesungguhan saya Kok kayaknya dia Juga Kasian Dengan Apa Dedikasi saya Untuk Memberikan Menjadi satu Satu kontribusi besar Di musik itu kok Sayang Kalau saya Harus tinggalkan Karena memang Buat saya Bernyanyi itu Sudah 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 jadi jiwa ya Sudah menyatu Dan Alhamdulillah Raul sangat Mengapresiasi Saya Dengan Ijin Dengan memberikan izin Untuk konser ini Gitu Jadi Selain izin Saya juga Menjadi Yang membidani Konser ini Jadi dari Raya event Raya itu Dari Raul Raul dan Yanti Oh Raul dan Yanti Ya pas-pasnya itu Dari ya Jadi Raya itu kan memang Bertiga Kita berkolaborasi Di konser kita Yang ketiga Di tanggal tiga nanti Tapi Secara Kebenaran juga Event Event yang memegang acara ini Milik saya sendiri Namanya Raya Raul dan Yanti Harusnya Uya Bisa juga Raul dan Yanti Sama Uya Tapi Kalau kita ngomongin Soal Eksistensi Seorang Chris Dayanti Menjadi seorang diva Tadi Mbak Ano Sempat ngomong Aduh Pokoknya ya Cipan Kalau ngomongin Soal diva Ini memang diva Seutuhnya Memang betul Kenyataannya Setuju kan Nah Tadi itu ya Memang suaranya Sudah luar biasa Setuju itu Performnya Entertainnya Dia kalau udah manggung Itu total Total Oh Oh Ini bukan Gak makan Pete Total Tapi Gak makan Pete Makanya jadi Bete Dan dia selain Konsen Dengan Kalirnya Dengan Shownya Tetap Pekerjaan rumah Tadi itu Makanya Subhanallah Tetap mengurus Suami Anak-anak Apalagi Amora Karen Semuanya itu Memang-mamanya Harus ada Waktu Bagian itu Bagian latihan Bagian Sahabat-sahabat Makanya Tadi ada Itu Buah tangan Udah berapa lama Gak dateng Biva Indonesia Adalah Chris Dayanti Packagingnya Luar biasa Pagunya Mbak Ano Lama berapa Spatung Lama di sokong Dikasih Nomor kening Nomor kening Tapi gini Mbak Ano kan Ngomong kayak gini Pasti karena udah Melihat jeruah-jeruah Dalamnya Udah melihat Chris Dayanti Yang di belakang Panggung Seperti apa Ketika dia Nyopot Semua atribut Atribut Dandannya Sampai teman-teman Saya Arisan Kadang sebelum Saya Karena saya Orangnya Suka bebenah Ibu Jadi beres-beres Teman-teman Belum selesai minum Udah saya cuci Saya cuci Ini bagus Gue capek Ke rumah lo Bener Belum selesai minum Udah ganti Ini adalah Konsep Musir Terbaru Karena abis itu Ada makanan lain lagi Ada lagi Itu mungkin Makanan dikeluar Karena teman-temannya Gak sadar Kok gak pulang-pulang Keluarin lagi Keluarin lagi Tapi gini Dengar-dengar Kade ini Karena memang Orangnya total ya Termasuk untuk Menjual tiketnya pun Dia udah colongan Jual-jualin dulu Ke teman-temannya Jadi sebelum dipublis Dia udah colong-colongan Jual ke teman-temannya Ini dia Ini SJR itu adalah Syahrini Dibacain Bang Wendy Saya gak keliatan Adik Riri Aku tunggu konser Di konser Raya ya Karena promotornya Aku Jadi please Supportnya Beli tiket yang banyak ya Mama Kakak Semua ya Sedih kalau adik Tak hadir Dan SJR pun menjawab Tak mungkin Aku melewatkan Perhalatan akbarmu itu Beli yang banyak Riri Riri Sudah pesan Piken Aku melebay Masa iya Syahrini Kayak gitu Jadi itu panggilan Kalau saya panggil Isya Ma Ano Ada Syahrini Saya panggil Riri Jadi Sayang Kalau dia melewatkan Konser ini Karena dia kan Sibuk banget Maksudnya Saya mau konser ini Juga menjadi Bentuk aktualisasi Dan juga Di konser ini Saya dituntut Untuk memiliki Spektrum bernyanyi Yang lebih luas Saya pingin Gitu bisa Membuat mereka Juga Memotivasi mereka Terpacu Bisa Seperti ini Bahwa konser ini Bagus Dan layak Untuk ditonton Tapi taukah Anda Kalau ternyata Apalagi Tidak hanya Jualan sama artis Dalam negeri Artis luar negeri Pun ditawarkan Masa Coba kita lihat Wendy Mana Beyonce Wow Kakak Eh kakak Yes sis Kayak di ambasador ya Aku tunggu di konser Raya ya Ajak teman-teman Hollywood kamu semuanya Biar tiket Aku habis Pasti sis Aku pasti Eh kan dia boleh Ngomongnya gak gitu Pasti sis Aku pasti Jatuh Aku kan seneng banget Sama single kamu itu Single yang mana ya Kan banyak banget Single aku sis Itulah yang judulnya Oplosan Oplosan Aku seneng banget Sama jogetnya sis Eh Ini Beyonce Apa Bi Inem nih Tapi Gue sih gak heran Kalau memang Chris Jayanti Ternyata bisa Berteman dengan artis luar negeri Karena sebenernya Kalau kita ngomongin konser Beberapa kali juga Mbak Kade sudah Laksun Gak cuma di Indonesia ya Tapi di Malaysia Singapur Dan tanggapannya Sangat luar biasa sekali Oke Nanti kita akan ngobrol lagi Pemirsa Ini masih berhubungan Dengan konsernya Ini kalau misalkan Pemirsa mau nonton Masih bisa beli tiketnya Bisa beli tiketnya Langsung ke tiketnonton.com Langsung jualannya Tetap langsung Langsung ke gerai semua Electronic City Keselam CV juga boleh Oke Nanti kita ngobrol lagi Pemirsa Jangan kemana-mana Tetapi bahasa-bahasa Bahasa-bahasa Pemirsa Jangan lupa ya Tanggal 3 Mei Kade akan mengalangsungkan Konser ketiganya Berkolaborasi juga Dengan musisi-musisi handal Yang pasti gak nyanyi sendirian Katanya bakal banyak Bintang tamu juga Disitu ya Mbak ya Betul Jadi Konser teraya Pesnya nanti Jay Spiakto Dan Erwin Kutawa Nanti kita akan Bawakan lagu-lagu Cinta Nostalgia Jadi ada Living Legend Om Bob Tutupoli Ada Mas Ari Lasso Dan ada Cakrakan Ada Trio Tenor Nah itu Tadi saya bicara bahwa Selain konser ini Juga bentuk aktualisasi Adalah juga Untuk Menuntut saya Untuk bisa Memiliki spektrum Bernyanyi yang lebih luas Jadi Tiba-tiba saya nyanyi Dari genre musik yang Pop Rock Jazz Terus Tenor Dengan suara Seperti seriosa Terus Saya nyanyi juga Nyanyi perjalanan musik Indonesia Musik nasional Jadi Seperti saya nyinden Nyanyi lagu Aceh Melayu Gitu Gak boleh dikasih bocoran sedikit ya Disini ya Gak boleh Gak boleh Aduh aku penasaran Bersambut Bersambut di bilain lagi Tiketnya Tiketnya Bersambut di bilain lagi Beli tiketnya langsung Pokoknya langsung Tiket nonton ke Ibu Dibion Jalan Cikini Ke Distara Dan seluruh Gerai Distara Dan Gerai Electronic City Langsung Beli Jalan telat Nanti nyesel Kurang 1-2 lagu Nyesel Betul Karena itu satu rangkaian Jadi Jalan sampai ketinggalan Jalan sampai ketinggalan Dan genre musiknya yang berbeda juga tentunya Betul Dan Cipas tadi udah ngomong Mbak Kade Kalau misalkan dia gak bisa beli tiket Untuk yang Siaran langsungnya Konsernya Dia menonton konser yang Siaran tunda ya Nanti Emang bisa pak Bola kali ya Bukan jadi murah Dia gak ada duit Satu lagi Ternyata tiket juga bisa beli Di Distara Dan juga Electronic City Itu dia Yaudah kalau gitu Good luck buat Mbak Kade Beri tepuk tangannya Terima kasih Mbak Anon Terima kasih sudah selalu mendukung Kade Terima kasih buat Jengol dan petainya Luar biasa sekali Dan buat Mbak Kristina Kita doakan Semoga Acaranya kamu sukses Aku gak mau doain acara sukses dulu Jodoh sukses gimana Lebih butuh yang mana nih Aku juga Semuanya Jodoh sukses Oke kalau begitu Amin 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 Terima kasih Kalau gitu sekarang saatnya Bahasa Basi pamit mundurnya Wendy ya Ya sampai ketemu besok Di Bahasa Basi Bahasa Nah Basi ini Bye Bye Sub indo by broth3rmax